Pekan kedua BRI Liga 1 2021 akan mempertemuan dua tim yang bisa dibilang punya materi bermain bertabur bintang dan sama-sama punya target tinggi. Adalah duel antara Arema FC melawan Bayangkara FC pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, kedua tim sama-sama sedang dalam semangat tinggi. Jadi, tim berjuluk Singoedan ini berhasrat meraih kemenangan pertamanya saat main dengan kekuatan penuh. Spirit tambahan juga datang dari Presiden Arema, Gilang Widya Pramana yang berjanji memberikan bonus kemenangan besar. Ini salah satu cara membuat Ahmad Alfarizi dan kawan Kayan main ngeyel. Jika dilihat dari komposisi pemain, sebenarnya kedalaman skuad Bayangkara FC lebih bagus. Mereka punya banyak pemain berpengalaman dan pemain muda berlevel timnas. Sebut saja Andik Firmansah, Jajang Mulyana, Hansamuyama, Sani Rizky dan masih banyak lagi lainnya. Sementara Arema, pemain intinya mayoritas pernah jadi bagian timnas Indonesia. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, dari 12 laga, Arema menang 7 kali, 3 laga imbang dan 2 kali kalah. Memang Singoedan masih mendominasi, tapi itu tak bisa jadi acuan. Karena musim ini pertandingan digelar di tempat netral, justru Bayangkara yang terbiasa main dalam kondisi seperti ini. Mereka sudah terbiasa berpindah homebase dan main tanpa dukungan penonton. Arema akan mengandalkan Adil Son Maringa yang tampil apik lawan PSM. Dia melakukan sejumlah penyelamatan penting. Banyak pengamat menyebutnya sebagai pemain terbaik saat Arema bermain imang lawan PSM. Sementara Bayangkara FC punya awan Seto. Dia jadi salah satu keeper lokal papan atas Indonesia. Sebenarnya, dua keeper ini sama-sama kemasukan satu gol di laga pertama. Jika adu tajam, Bayangkara masih lebih unggul. Striker mereka, Ezehil Nduasel sementara memimpin daftar top scorer dengan torehan dua golnya. Postur tangguh untuk bola atas, kuat menahan bola dan punya skill. Sedangkan Arema, sebenarnya lini depannya juga tak kalah mentereng. Selain Carlos Fortes yang baru didatangkan dari Liga 2 Portugal, tiga penyerang lain punya label Timnas, Dedik Setiawan, Kusedia, Hari Yudo dan M. Ravli. Persoalannya, para penyerang itu belum menemukan kemistri satu sama lain. Sehingga mereka masih tumpul. Ada kemungkinan lini depan Arema bangkit ketika lawan Bayangkara. Mereka ingin membuktikan jika persoalan finishing touch yang jadi sorotan sejak persiapan sudah teratasi. Menghadapi Bayangkara FC, Minggu, tanggal 12 September 2021 mendatang di Stadion Pakansari Bogor. Arema FC ingin menerapkan strategi bermain yang sempat tertunda. Sebelumnya saat lawan PSM Makassar, Arema FC tak dapat mengeluarkan strategi bermain mereka. Padahal sebelumnya strategi menyerang sudah disiapkan dalam setiap latihan. Namun kenyataannya saat menjalani pertandingan perdana, Arema FC harus dipaksa main bertahan karena awal babak pertama bermain dengan 10 pemain saja. Usai Jayus Haryono mendapat kartu merah lantaran melanggar Sutan Totan. Gelandang PSM, menurut pelatih Arema FC, Eduardo Almeida. Karena menerapkan permainan bertahan, membuat permainan Arema FC tak segala rencana awal. Padahal ia telah mempersiapkan strategi bermain menyerang. Situasi kalah jumlah pemain memaksa kami harus bermain bertahan. Padahal kami lebih suka menyerang untuk menciptakan peluang. Namun karena bermain bertahan, kami tak banyak punya peluang. Kata Eduardo Almeida, Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Tak ingin memiliki nasib sama seperti saat lawan PSM Makassar. Eduardo berharap pada pemainnya agar tak tergesa-gesa dalam bermain. Selain itu ia juga berharap pemainnya memanfaatkan dengan benar setiap peluang yang ada. Supaya tak sia-sia, semoga pemain di pertandingan berikutnya dapat lebih tenang dan memanfaatkan peluang menjadi gol. Jelas pelatih asal Portugal itu. Pertandingan perdana Arema FC yang diwarnai kartu merah dan tanpa kemenangan ternyata justru mendapat penilaian istimewa dari manajemen Arema FC. General Manager Arema FC, Rudy Widodo, menyebut laga pertama Liga 1 2021 per 2022 bisa menjadi acuan tim dalam satu musim ke depan. Rudy Widodo mengaku was-was saat Arema FC mendapatkan kartu merah pada menit awal saat laga perdana Liga 1 2021 per 2022 melawan PSM Makassar. Jayus Haryono mendapatkan kartu merah saat laga babak pertama baru bergulir 4 menit. Setiap menit dilalui dengan tegang sambil mengobservasi reaksi satu persatu anggota tim menyikapi kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Namun, Rudy terkesan karena seluruh anggota tim mampu mengendalikan situasi. Walau hanya mengambil satu poin, Rudy memberikan apresiasi terhadap mental para pemain. Hal ini membuatnya optimistis Singo Edan bisa bicara banyak pada kompetisi. Saya selalu melihat bagaimana reaksi dari pelatih dan ternyata dia tetap tenang. Ujar pria berkacamata. Saya syukuri Arema bisa mendapatkan hasil imbang karena bagaimanapun bermain dengan 10 orang itu sudah sangat sulit dan hampir mustahil. Lebih daripada itu, saya melihat penampilan teman-teman ini sudah benar dengan apa yang diharapkan oleh pelatih. Imbunya, kesiapan tim, pelatih, dan pemain dalam menghadapi situasi sulit dengan informasi yang minim bisa terlihat. Sehingga, hal ini menjadi semacam rangkuman atau gambaran kesiapan tim dalam menjalankan kompetisi. Terima kasih telah menonton!